Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemberian insentif akan dilakukan secara selektif, pemerintah akan memperhatikan sisi efektivitas kebijakan. Insentif perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha mencakup tax holiday yang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan No. 35 tahun 2018 yang akan diperluas dari sisi sektornya dan kemudian KBLI-nya. Kelompok bidang usahanya yang akan mendapatkan tax holiday. Kita juga menggunakan tax allowance, kita juga memberikan insentif untuk dunia usaha kecil menengah dan juga pembebasan PPN, serta insentif perpajakan di sektor pertambangan, serta biaya masuk yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian kita juga memberikan insentif berdasarkan kawasan seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, free trade zone, dan tempat penimbunan barang. Nah berbagai insentif ini sekarang diminta oleh Bapak Presiden untuk dievaluasi secara sangat ketat dari sisi efektivitas.